Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang keteladanan dari para perempuan hebat Yang dapat kita contoh sebagai sosok penting dalam sejarah perjuangan dakwah Islam Kita akan mengulas tentang sosok perempuan yang berperan sebagai penjaga mushaf Al-Quran Ialah istri Rasulullah SAW Hafsah binti Umar Ia menikah dengan Rasulullah pada saat berusia sekitar 19 tahun Hafsah merupakan orang yang berperan dalam menjaga naskah pertama Dari salinan yang telah dibuat sebelumnya Hafsah binti Umar Dikenal sebagai orang yang pandai membaca dan menulis Ia berhasil mengumpulkan Al-Quran Karena kepandainya dalam membaca dan menulis Al-Quran yang sebelumnya mengalami pengapusan Dapat terkumpul kembali Salah satunya atas jasa Hafsah Setelah banyak para penghafal Al-Quran yang syahid Dan atas desakan Umar bin Khotob Abu Bakar pun memerintahkan Hafsah untuk mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran dan memeliharanya Hafsah pun menjadi pemilik mushaf pertama Dan mushaf pertama tersebut berada di rumahnya sampai ia wafat Mushaf Al-Quran itu selalu dijaga dengan baik oleh Hafsah binti Umar Hingga pada masa kepemimpinan Khalifah Uthman bin Afan Khalifah Uthman memintanya untuk membuat salinan mushaf tersebut Sebelum meninggal dunia Hafsah binti Umar mewasiatkan mushaf pertama itu kepada Abdullah bin Umar Yaitu seorang pemuda yang senantiasa meneladani Rasulullah SAW Hafsah putri sahabat Nabi Umar bin Khotob ini Adalah seorang perempuan yang tegas Sangat mirip dengan karakter ayahnya Ia juga merupakan perempuan yang sangat baik Dan perempuan sholiha yang sangat taat pada agama Nama lengkapnya ialah Hafsah binti Umar bin Khotob bin Nafal bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Kurd bin Rajah bin Adi bin Lu'ai Ia berasal dari suku Arab Adawiyah Ibunya adalah Zainab binti Mad'un bin Hubaid bin Wahab bin Hudhafah Saudara perempuan Uthman bin Mad'un Sekaligus muhajirin pertama dari pemimpin dari kelompok orang-orang yang hijrah pertama kalinya ke Habshi Hafsah lahir pada salah satu masa yang bersejarah Yakni saat Rasulullah memindahkan Hajar Aswad kembali ke Kaabah Setelah sebelumnya Kaabah runtuh akibat banjir Dan hanya berselang beberapa hari setelah kelahiran Fatima Az-Zahra putri Rasulullah SAW Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menjau! Selamat menjau! Selamat menjau! Selamat menjau! Terima kasih telah menonton!